Barang siapa yang berniat puasa di siang hari Kalau dikatakan siang hari itu Yang diinginkan ini istilah khusus Bukan kita pahami siang hari Kita orang Indonesia Itu di ketika jam 12 Yang diinginkan siang hari disini adalah Semenjak terbit fajar Sampai terbenamnya matahari Lawannya dari siang adalah Malam Yang mana malam telah sebutkan Semenjak terbenamnya matahari Sampai sebelum fajar Ketika seorang tersebut tadi Berniat tadi Selain malam Selain malam Itu di siang hari Kemudian dia belum memakan sesuatu Maka tidak sah untuknya Melainkan dia hanya dikatakan Melaksanakan bahwa Puasa sunnah Karena memang puasa sunnah Niatnya boleh di siang hari Yang mana puasa sunnah tersebut boleh Niatnya di siang hari Iza lam yata'am syai'an Dengan syarat Ya Dengan syarat Kalau dia belum makan sesuatu Min aklin Aushur bin Apakah dia makan Ataukah dia Minum Ya Dia belum makan sesuatu Semenjak apa Terbitnya Fajar tadi Apa dalilnya Itu hanya dikatakan puasa sunnah Tidak dikatakan wajib Li hadith Aisha Radiyallahu anha Kalat Ini berdasarkan ucapan Aisha Beliau mengatakan Dakhla aliyyan nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Zata yaumin Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Masuk kepada aku Di suatu hari Faqala Kemudian beliau Bertanya Hal indakum min syai' Apakah Kalian memiliki sesuatu Yang bisa dimakan Faqulla Maka kami pun mengatakan La Tidak ada Fa'ini Izan So'imun Maka nabi mengatakan Kalau begitu sungguh Saya sekarang Berpuasa Apakah dia berniat Di malam hari Tidak Ya Dia berniat Mau berpuasa Ketika tidak ada makanan Sedangkan tidak ada makanan Ketika apa Di siang Di siang hari Baik Ini menunjukkan Untuk puasa sunnah Ya Ini kan hadith Berkaitan dengan puasa sunnah Menunjukkan Puasa sunnah tersebut Boleh niatnya di Siang hari Ketika beliau Amma siamul wajib Fala yanakidu Biniyatin minan nahara Adapun Puasa wajib Maka tidak sah Kalau niatnya di Siang hari Wala buddha fihi Minan niyatin lail Maka harus Ya Berniat di malam hari Maka harus Berniat Di malam hari Kemudian Kata beliau Watakfi Niyatun wahidatun Fi bidayati Ramadan Pembahasan tentang Apakah niat tersebut Apa namanya Di awal Ramadan Cukup Atau harus Setiap malam Ini pembahasan baru ya Apakah Niyat tersebut Di awal Ramadan Sehingga terwakilkan Seluruh Ramadan Dari awal sampai akhir Tidak perlu lagi niat tiap malamnya Atau harus Berniat tiap Malamnya Ini pembahasan ya Ya Kata beliau Takfi Niyatun wahidatun Fi bidayati Ramadan Tercukupkan Sekali niat Di awal Ramadan Dijami isyar Untuk seluruh bulan Untuk seluruh hari Di bulan Ramadan tersebut Ya Ini pendapat ya Dan disunahkan Ini sunnah Untuk diperbarui Setiap harinya Ya Berdasarkan pendapat ini Cukup Satu kali niat Di awal Ramadan Dan disunahkan Kalau berniat Di tiap Malamnya Paham disini Dan disunahkan Kalau berniat Tiap Malamnya Ini pendapat Akan tetapi pendapat Yang sahih Yang benar Pendapat jumhur Para ulama Ya Pendapat jumhur Para ulama Yang menyatakan Tidak cukup Di awal Ramadan Sekali aja Akan tetapi Wajib Baginya dia Memperbarui niatnya Di setiap Malamnya Ya wajib Bagi dia Untuk Memperbarui niatnya Di setiap Malamnya Pendapat jumhur Para ulama Wajib Untuk dia Memperbarui Niatnya di setiap Malamnya Dan ini pendapat Yang roji Kenapa demikian Karena setiap Hari Ya Setiap hari Di bulan Ramadan Selain malam hari Sejak Terbit Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Ya Menahan makan Dan minum Sebagai ibadah Kepada Allah Adalah ibadah Yang tersendiri Paham disini Terputuskan Dengan malam hari Paham disini Terputuskan Dengan Malam hari Yang mana Bentuk ibadahnya Adalah Menahan makan Dan minum Setelah itu Berhenti ibadah Ketika di malam Hari Kan itu Ada waktu-waktu Ibadahnya Ya Berhenti ibadah Tersebut Dengan apa Dengan makan Dan minum Ketika Terbenamnya Mata Hari Sehingga untuk Memulai ibadah Lagi Harus Niat Lagi Kan gitu ya Harus Niat Lagi Sebagaimana Antum Sholat Luhur Ya Antum Dan niatkan Seumur hidup Sholat Luhur ya Pasti apa Antum Berniat Berniat dulu Luhur Setiap kali Antum Sholat Ya Karena Yang dipisahkan Ibadah tersebut Ya Setiap Harinya dipisahkan Dengan amalan Makan dan minum Yang merupakan Pembatal Ibadah puasa Kan itu ya Dipisahkan Dengan makan Dan minum Di malam hari Yang merupakan Apa Perkara yang Tidak dikatakan Sebagai ibadah Puasa Kecual dari awal Ramadan Puasa sampai akhir Tanpa ada apa Buka Puasa terus Buatin nopo-nopo Tidak ada masalah Gitu ya Baik Yang roji Wajib dia Berniat di setiap Malamnya Kemudian selanjutnya Kita masuk Bab yang baru Kata beliau Al-babu Thani Bil-adhar Al-mubiha Bil-fitri Wa Mufaktirati Sa'imi Fafihi Mas'adatan Kata beliau Bab yang kedua Tentang Uzur-uzur Alasan Alasan Jadi Uzur-uzur Maksudnya Alasan-alasan Yang Al-mubiha Yang membolehkan Lil-fitri Untuk tidak berpuasa Alasan-alasan Atau Uzur-uzur Yang membolehkan Untuk tidak Berpuasa Dan Pembatal-pembatal Puasa Ini akan dibahas Tentang dua Permasalan Tentang Alasan-alasan Yang membolehkan Tidak berpuasa Dan Yang kedua Tentang Pembatal-pembatal Puasa Oleh karena itu Kata beliau Maka pada bab ini Ada dua Pembahasan Al-mas'alatul Ula Al-a'zaru Al-mubiha Lil-fitri Fi Ramadhan Uzur-uzur Atau alasan-alasan Yang Membolehkan Untuk tidak Berpuasa Di bulan Ramadhan Yubahu Lil-fitri Fi Ramadhan Li-ahadil Li-ahadil A'adharit Taliyah Dimubahkan Atau Dibolehkan Tidak berpuasa Di bulan Ramadhan Karena Salah satu Dari Alasan-alasan Berikut Atau Uzur-uzur Berikut Al-awwalu Yang pertama Al-maradu Wal-kibaru Sakit Dan Ketuaan Atau Tua rentah Sakit Atau Tua rentah Ya Jadi kalau orang Ada penyakitnya Sakit Kemudian Sudah Tua rentah Ya Lemah Badannya Maka Alasan Inilah Yang membuat Dia Boleh Tidak Berpuasa Gitu ya Faya Juzul Il-maridhi Alladhi Yurja Buruhu Al-fitru Kata beliau Sehingga Boleh Bagi orang Yang sakit Yang memang Penyakitnya tersebut Diharapkan Kesembuhannya Boleh Baginya Untuk Tidak Berpuasa Sehingga Apabila Dia Telah Sembuh Lepas Dari Sakitnya Wajib Baginya Untuk Mengganti Hari-hari Yang Allati Aftaraha Hari-hari Yang Dia Tidak Berpuasa Ya Ini Untuk Apa Untuk Penyakit Yang Yurja Buruhu Yang Diharapkan Diketahui Akan Sembuhnya Ya Beda Dengan Penyakit Yang Terus Menerus Yang Terus Menerus Yang Tidak Diharapkan Kesembuhannya Maka Dia Tidak Mengkobok Tidak Membayar Di Hari-hari Yang Lainnya Karena Pada Hari-hari Yang Lainnya Sakit Terus Dia Pada Hari-hari Yang Lainnya Sakit Terus Hampir Mungkin Sepanjang Umurnya Sakit Terus Bagaimana Dia Berpuasa Terus Apa Yang Dilakukan Dia Cuma Membayar Fit Fit Dia Maka Apabila Dia Sembuh Wajib Dia Mengkodoknya Hari-hari Yang Dia Tidak Berpuasa Ini Berdasarkan Firman Allah Ta'ala Ayyaman Ma'adudat Pada Hari-hari Yang Dihitung Itu Berapa Hari Ramadhan 30 Hari Atau 29 Hari Maksudnya Adalah Wajib Bagi Kalian Untuk Melakukan Puasa Ramadhan Pada Hari-hari Yang Terhitung Jumlahnya Berapa Hari 30 Hari Atau 29 Hari Sehingga Apabila Ada Di Antara Kalian Ada Yang Sakit Atau Ala Safar Ataukah Dalam Keadaan Safar Maka Dia Menggantikan Hari-hari Tersebut Yang Dia Tidak Berpuasa Pada Beberapa Hari Di Hari-hari Yang Yang Lainnya Ya Ini Menunjukkan Apa Dari Ayat Ini Bolehnya Seorang Tersebut Ketika Dia Sakit Untuk Tidak Berpuasa Dan Juga Dalilnya Menunjukkan Wajib Baginya Untuk Mengkodok Pada Hari-hari Yang Lainnya Dan Juga Firman Allah Dalilnya Maka Barang Siapa Di Antara Kalian Yang Menyaksikan Bulan Ramadhan Telah Masuk Maka Wajib Baginya Berpuasa Dan Barang Siapa Yang Sakit Ini Pembahasan Kita Maka Dia Menggantikannya Pada Hari-hari Yang Lainnya Ketika Dia Tidak Berpuasa Ini Dalilnya Dua Dalil Yang Menunjukkan Ketika Orang Yang Sakit Boleh Tidak Berpuasa Akan Tetapi Wajib Dia Menggantikannya Pada Hari Yang Lainnya Dengan Syarat Sakitnya Itu Diharapkan Kesembuhannya Dan Penyakit Yang Di Yurakhas Diberikan Keringannya Untuk Tidak Berpuasa Adalah Penyakit Yang Memberatkan Orang Yang Sakit Tersebut Ya Yang Memberatkan Orang Yang Sakit Tersebut Disebutkan Buasanya Walaupun Perkara Yang Memberatkan Tersebut Ya Siron Sedikit Walaupun Sedikit Ya Ya Maka Apa Namanya Dia Kemudian Boleh Tidak Berpuasa Adapun Penyakit-penyakit Yang Lain Jerawat Ya Atau Apa lagi Sedikit Ada Mimisan Ya Tidak Tidak Ada Pengaruh Dengan Kekuatan Puasa Dan Tidaknya Taip Atau Misalnya Bisul Ya Ini kan Penyakit Sakit Gigi Sedikit Ya Maka Tidak Dimaksudkan Dengan Perkara Sakit Disini Intinya Penyakitnya Ada Kaitannya Dengan Berlangsungnya Puasanya Ya Penyakitnya Ada Berlangsungnya Berkaitan Dengan Berlangsungnya Puasanya Taip Kemudian 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 Pembahasan Tentang Penyakit Yang Tidak Diharapkan Sembunya Sepanjang Hidupnya Sakit Ada Kata Beliau Seorang Yang Sakit Yang Tidak Diharapkan Kesembuhannya Ataukah Seorang Yang Lemah Untuk Melakukan Puasa Lemah Yang Diinginkan Disini Sudah Tua Rentah Tidak Ada Kekuatannya Beda Dengan Orang Muda Ini Tidak Dimaksudkan Disini Yang Diinginkan Disini Adalah Orang Yang Tua Rentah Yang Mana Kelemahannya Terus Menerus Seperti Orang Yang Tua Rentah Dia Tidak Berpuasa Dan Tidak Wajib Baginya Untuk Mengkodaknya Hanyalah Yang Wajib Baginya Membayar Fidya Membayar Fidya Memberi Makan Orang Miskin Yaitu Dengan Dia Memberikan Makan Seorang Miskin Dari Satu Hari Setiap Hari Yang Dia Tinggalkan Kalau Dua Hari Dia Tinggalkan Maka Dia Beri Makan Dua Orang Miskin Kalimat Memberi Makan Kalimat Memberi Makan Yang Diinginkan Disini Adalah Bahan Makanan Diinginkan Disini Adalah Bahan Dan Makanan Dan Boleh Makanan Yang Telah Jadi Siap Dimakan Jadi Yang Dimaksudkan Disini Adalah Bahan Makanan Seperti Gandum Atau Beras Dan Seterusnya Yang Merupakan Bahan Pokok Makan Maka Ini Yang Dimaksudkan Dan Boleh Pula Makanan Yang Telah Jadi Siap Disantap Ya Kalau Terhitung Telah Kenyang Terhitung Apa Makanan Sekali Makan Kenyang Sudah Dikatakan Menggantikan Satu Hari Satu Hari Dia Tidak Berpuasa Alasannya Karena Allah Menjadikan Syariat Memberikan Makan Berupa Vidya Tadi Sama Dengan Berpuasa Ketika Ada Pilihan Jadi Di Awal Kali Disyariat Kannya Puasa Disana Tidak Ada Kewajiban Untuk Berpuasa Akan Tetapi Diberikan Pilihan Memberikan Makan Orang Miskin Ataukah Berpuasa Kemudian Setelah Itu Datang Syariat Baru Syariat Baru Kemudian Tidak Ada Lagi Pilihan Tetap Wajib Untuk Apa Untuk Berpuasa Tetap Wajib Untuk Berpuasa Kemudian Maka Tertentu Boleh Kemudian Hanya Memberi Makan Tadi Sebagai Pengganti Dari Puasa Ketika Ada Uzur Uzur Ketika Sakitnya Tidak Diharapkan Kesembuhannya Ketika Sakitnya Tidak Diharapkan Kesembuhannya Terus Menerus Termasuk Orang tua Tadi Orang tua Yang rentah Tidak Mungkin Mudah Kembali Tidak Mungkin Mudah Kembali Semakin Lama Semakin Lemah Terus Terus Sampai Bawu Tanah Tidak Taip Berkata Imam Bukhari Berkata Imam Bukhari Rahim Allah Adapun Syekh Kabir Orang tua Rentah Ida Lam Yutik Asyam Faqad At'ama Anas Ba'dah Ma Kabur Aman Au Amain Adapun Orang tua Besar Maksudnya Orang tua Rentah Apabila Dia Tidak Mampu Maka Sungguh Anas Bin Malik Seorang sahabat Yang melihat Telah Apa namanya Telah Terjadi Hal tersebut Padahnya Yang mana Beliau Ya Sebelum Meninggalnya Sebelum Meninggalnya Sekitar Setahun Au Amain Atau Dua Tahun Beliau Memberikan Makan An Kuli Yawman Miskinan Satu hari Yang Berpuasa Memberikan Satu Orang Miskin Berkata Ibn Abbas Berkaitan Dengan Orang tua Rentah Baik Laki Ataukah Perempuan Yang mereka Tidak Mampu Untuk Berpuasa Maka Wajib Bagi Keduanya Untuk Memberi Makan Satu Orang Miskin Untuk Setiap Satu Hari Yang Dia Tinggalkan Ya Labasnya Kita Teruskan Pembahasannya Ini Sangat Penting Untuk Disebutkan Fayud'imul Ajizu Anus Siyam Ajizan La Yurjazawaluhu Maka Orang Yang Ajiz Tadi Orang Yang Lemah Tadi Karena Tua Rentah Seterusnya Dia Pun Memberikan Makan Ya Sebagai Pengganti Puasa Yang Dia Tidak Tinggalkan Yang Dia Tinggalkan Yang Mana Kelemahannya Tersebut La Yurjazawaluhu Kelemahannya Tersebut Tidak Diharapkan Hilang Artinya Terus Menerus Apakah Bimaratin Apakah Karena Penyakit Aukibarin Ataukah Karena Tua Rentah Ankuliyamin Miskinan Yang Yang Dia Menggantikannya Ya Satu Hari Untuk Diberikan Satu Orang Miskin Nisfasa Yang Yang Dia Berikan Nisfasa Setengah So An Burrin Dari Bahan Makanan Berupa Burrin Contohnya Gandum Kalau Setengah So Itu Apa Satu So Empat Mut Dua Genggam Tangan Yang Dilebarkan Gitu Empat Kali Ini Dikatakan Apa Satu So Gitu Kalau Setengah Berarti Berapa Dua Berarti Dua Baik Apakah Dia Gandum Yang Mana Hal Tersebut Merupakan Makanan Pokok Pada Daerah Tertentu Sedangkan Kadar So Kalau Dikilokan Itu Dua Kilo Seper Empat Dua Kilo Lebih Dari Seper Empat Atau 2,25 Gram Gitu Dua Kilo 25 Gram Taip Ini Apa Ini Satu So Sama Bayar Fitri Bayar Fitri Berapa Satu So Zakat Fitri Satu So Disini Beliau Sebutkan 2,25 Gram Atau Kilo Adalah Yang Mengatakan 2,40 Adalah Yang Mengatakan 2,50 Adalah Yang Mengatakan Biar Aman Apa Biar Aman 3 Kilo Tapi Kebanyakan Para Ulama Yang Saya Dapati Dari Guru Kami Itu 2,5 Kebanyakan Para Ulama Ya Pertengahan Kebanyakan Para Ulama 2,5 Sehingga Ketika Dia Dikatakan Satu So 2,25 Ya Maka Kalau Dikatakan Setengah So Adalah Satu Komah Seratus Dua Lima Ya Kurang Lebih Demikian Cukup Insya Allah Kita Lanjut Satu Kalimat Ini Dan Apabila Orang Yang Sakit Tersebut Puasa Maka Puasanya Sah Dan Dikatakan Terpenuhi Ya Cukup Insya Allah Intinya Ketika Seorang Sakit Dan Seterusnya Ada Ketentuan Ketentuan Yang Beliau Sebutkan Disini Kapan Dia Boleh Membayar Fit Dia Kapan Dia Dikatakan Mengkotoknya Ilahuna Naktafi Bihadal Qadr Subhanakallahum Mujim Hamdik Ashadu Alla Ilha Ilha Antah Astaghfir Rukawat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh